Intro buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Pendaftaran bakal calon wali kota wakil wali kota Manado Christian Yokung di Sekretariat Partai Gerindra yang dilaksanakan di Hotel Aston Manado Christian Yokung menjelaskan bahwa saya datang untuk memenuhi undangan dari Partai Gerindra Sebelumnya Christian Yokung sudah mendaftarkan diri di partai beliau sendiri yaitu Partai Nasdem Pengusaha driver online ini ikut bertarung di ajang Pilwako Kota Manado Yokung juga menjelaskan bahwa pertarungan ini adalah histori atau sejarah Bahwa semua stegmentasi ini bukan hanya stegmentasi dinasti atau bukan hanya kepentingan tertentu Kenapa saya harus maju karena pengalaman tersendiri Sebelumnya saya ke negara Cina banyak yang saya mempelajari banyak hal dan saya rasa bisa saya tuangkan dalam konsep untuk kota Manado Yang sudah diberikan kepada saya, saya Christian Yokung menjelaskan sebagai Wakil Sekretaris Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Utara Dan saya berasal dari saya partai yaitu sebagai Komandan Barat di Garda Nasdem Di masyarakat saya sebagai aktivis, di sebagai Ketua WIAU Indonesia, Ketua Driver Online Gojek Grab Gokar Dan juga saya menjelaskan sebagai Wakil Ketua AFP, PSSI Sulut Dan tahun 2016 juga saya sebagai Manager Persmah Basically kegiatan saya sehari-hari sebagai pengusaha tetapi aktif di bidang sosial Adapun visi-visi saya mungkin sederhana karena ini paling terakhir juga saya lihat saya di kluter terakhir Saya ingin membuat yang sebenarnya bisa kita praktekan di kota Manado ini Beberapa aspek misi yang selalu disampaikan mungkin kandidat calon pasti berhubungan dengan pendidikan, infrastruktur, kesehatan Berikut wawancaranya Masuk dan tujuan saya datang untuk memuluhi undangan dari Partai Gerindra Artinya saya memuluhi untuk pengkajian daripada kesyaratan untuk bakal calon Wakil Wali Kota-Kota Manado Dan motivasi saya sebenarnya setahun yang lalu saya berprofesi sebagai driver online Dan tahun yang ini saya ada sudah dua tempat pendaftaran artinya dari Gerindra maupun dari Partai saya sendiri Nasdem Untuk bisa juga maju ke dalam propertes dalam bakal calon Wakil Wali Kota Ini menandakan artinya ada histori, ada sejarah di kota Manado Bahwa semua segmentasi bukan hanya segmentasi yang namanya dinasti Ataupun hanya kepentingan tertentu Tetapi ternyata dari segmentasi arus bawah Saya sebagai aktivis, arus bawah, sebagai pembina dari BN Indonesia Saya merasa kami bersama kawan-kawan yang lain merasa dihargai Kami saja yang berasal dari area bawah, akar rumput Ini bisa untuk ternyata maju berkompetisi di dalam pemilihan nanti untuk bakal calon Wakil Wali Kota Kalau saya sendiri maju sebagai Wakil Wali Kota-Kota Manado Kenapa saya harus maju? Karena beberapa pengalaman yang saya dapati dari online sendiri Bahwa kota ini sebenarnya dengan program yang Pak Wali Kota sudah buat, Smart City Itu sudah baik tetapi harus disempurnakan lagi dengan resipi kami Yang berasal memang dari wadah online Kebetulan saya juga kemarin sempat ke China Saya mempelajari banyak hal yang sebenarnya bisa dituangkan di dalam konsep untuk kota Manado Beberapa aspek yang biasanya di dalam visi misi dari tiap bakal calon wali kota maupun wakil wali kota Itu yang pasti berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain Itu harusnya dikolaborasi dengan era industri 4.0 Yang apalagi sekarang Pak Presiden sendiri sudah menunjuk Indonesia harus menjadi negara digital ekonomi terbesar Dan kita sebagai generasi milenial itu mempunyai kewajiban kita untuk mendukung program Dan saya ingin membuat Manado sebagai digital ekonomi terbesar Sudah berapa sekretariat yang dikunjungi ketua? Saat ini baru dua untuk Nasdem dan Gerita Jika Nasdem mengusung Pak Yokung, Sumbangsi apa untuk kapal terbang? Kalau dari saya Sumbangsi adalah pengabdian diri Saya memberikan yang terbaik karena ini adalah kepercayaan, ini adalah mandat Dan amanat daripada rakyat, amanat daripada surat-surat saya di dalam wadah dan organisasi saya Dan saya pasti akan memberikan yang semaksimal mungkin untuk kemajuan kota Apalagi untuk partai sendiri Oke, kalau untuk Gerindra saya datangkan bukan hanya sebagai independen Saya adalah tugas partai Saya adalah di dalam saya partai, saya sebagai kemandan barat Dan untuk partai sendiri, saya adalah wakil sekretaris dari partai Nasdem di Sulawesi Tara Pasti, jika dari Nasdem pertanyaan tadi tidak mengusung dan Gerindra mengusung Saya akan basically balik karena saya berasal saya bisa sampai ke dalam partai Itu karena dari organisasi saya Artinya dari wadah saya Saya harus memohon doa restu dan tukar pikiran dengan kawan-kawan yang ada di dalam asosiasi saya Itu sudah pasti Saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat kota Manado Itulah kita gunanya ada di dalam partai Bagaimana bisa berkontribusi di dalam Chandra Matosulut headline user melaporkan dari Manado